Calon Gubernur Riau, Firdos MT, mengusung visi menuju Riau Madani yang berkemajuan dan berkeadilan. Menurutnya seluruh prestasi dan pencapaian yang telah dilakukannya selama berkarir sebagai seorang birokrat dan menjadi wali kota Pekanbaru, dalam kurun waktu lebih dari lima tahun terakhir menjadi modal yang cukup untuk bisa membangun Riau ke depannya. Firdos MT mengatakan membangun Pekanbaru tidak hanya untuk masyarakat Pekanbaru saja, tetapi juga untuk masyarakat Riau dan Indonesia, karena saat ini Pekanbaru menjadi barometer pembangunan di wilayah Riau. Selama menjabat sebagai wali kota Pekanbaru, banyak upaya yang telah dilakukan, antara lain berhasil menekan angka pengangguran dan menaikkan angka indeks harapan hidup masyarakat kota Pekanbaru. Tak hanya itu, selama lima tahun terakhir, Pekanbaru juga menjadi salah satu kota tujuan investasi terbaik di Provinsi Riau. Nah, pembangunan kota Pekanbaru yang kita rancang dengan Tata Ruang atau RTRW 2014-2034, di setiap zona itu sudah kita kembangkan sesuai dengan potensi wilayah. Nah, khusus untuk Rumbay, ini kita lebih menitibarakan kepada kawasan agro, agrowisata maupun agroindustri. Jika dipercaya dan mendapat amanah menjadi pemimpin Riau ke depannya, Firdos MT berjanji akan terus memperhatikan kesejahteraan dan mewujudkan pembangunan Provinsi Riau sesuai dengan visi yang sudah ditetapkan. Heru Renaldo dan Kerunas melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.